Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat Kali ini kita belajar Al-Islam Bersama Ustadah Rian Sebelum belajar Yuk berdoa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Materi pertama Cerita tentang Imam Shafi'i Yang ada di buku Al-Islam halaman 23 Nama asli Imam Shafi'i adalah Muhammad bin Idris Beliau lahir di kota Gaza, Palestina Pada tahun 767 Masehi Ayah Imam Shafi'i meninggal dunia sebelum sempat pengenal anaknya Imam Shafi'i hidup sebagai anak yatim yang miskin Pada saat Imam Shafi'i berusia 2 tahun Ibunya membawanya pindah ke kota Mekah Meskipun dengan segala kemiskinannya Ibu Imam Shafi'i bertegat Untuk menjadikan Imam Shafi'i sebagai seorang ilmuwan besar Di Mekah, Imam Shafi'i belajar kepada banyak guru Di usia 7 tahun Imam Shafi'i telah hafal Al-Quran 30 juz Dan pada usia 10 tahun Ia telah menghafal sekian banyak kitab Imam Shafi'i dikenal pandai dalam berbagai ilmu Di antaranya ilmu sastra, bahasa, Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya Ia banyak mengunjungi kota-kota seperti Madinah, Bagdad, dan Mesir Ia menuntut ilmu dari setiap guru yang ada di kota-kota tersebut Imam Shafi'i adalah seorang yang rajin beribadah Gemar menuntut ilmu dan rendah hati Diriwayatkan bahwa Imam Shafi'i membagi waktu malamnya Sepertiga untuk sholat malam Sepertiga untuk menulis buku Dan sepertiga lainnya untuk tidur Imam Shafi'i dikenal juga sebagai orang yang dermawan Setiap ada orang yang meminta kepadanya sesuatu Pasti ia segera untuk memberinya Pada masa hidupnya Imam Shafi'i telah mengarang buku Ar-Risalah dan Al-Um Para ulama di dunia Dari dahulu sampai sekarang Menjadikan kedua buku ini Sebagai buku pedoman dan rujukan mereka Pada tahun 820 Masehi Imam Shafi'i meninggal dunia Pada usianya yang ke-53 tahun Ia mendapatkan gelar Nasiru Sunnah Atau artinya pembela Sunnah Nabi Bacaan yang kedua Ada di halaman 27 buku Al-Islam Sifat Allah Al-Mumid Al-Mumid adalah salah satu sifat dan nama Allah Al-Mumid artinya maha mematikan Semua makhluk bernyawa Di muka bumi ini Akan mengalami kematian Baik manusia Hewan Maupun tumbuhan Sesuai gendak Allah Silahkan kalian bisa memperhatikan Gambar berikut Ini Adalah bukti Bahwa Allah Maha mematikan Tanaman layu Dan mati Burung Mati Semua makhluk yang bernyawa Akan mengalami Mati Baik yang kecil Maupun dewasa Tanpa mengetahui Kapan waktu meninggalnya Kematian semua makhluk Hanya Allah yang mengetahui Karena Allah yang berkuasa mematikan Semua makhluk yang telah tiba Waktu kematiannya Tidak akan dapat menghindarinya Anak-anak Setelah kita mengetahui Bahwa Allah memiliki Sifat Al-Mumid Hendaknya Kita Memiliki Perilaku beriman kepada sifat tersebut Ustazah akan menyebutkan Beberapa perilaku beriman kepada sifat Al-Mumid Allah SWT Yang pertama Melaksanakan sholat lima waktu Yang kedua Membaca Al-Quran Yang ketiga Menjaga kesehatan Yang keempat Menjunguk orang sakit Kemudian yang terakhir Takziah Atau mengunjungi orang yang terkena Musibah Semoga Kita semua Senantiasa Memiliki perilaku beriman kepada Sifat Allah Al-Mumid Yanak Karena Kita tidak tahu Kapan kita akan meninggal Dan Allah Maha mematikan Umatnya Sesuai dengan Kehendaknya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton